Demdam iblis ribu wajah jelit 13. Tan kita tahu kali ini semuanya sudah selesai. Segulung api kemarahan seakan berkobar-kobar dalam hatinya. Tampangnya yang terlongong-longong berbaur dengan kepedihan hatinya. Penasaran, kecewa semuanya campur aduk menjadi satu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya berdiam diri sambil menguraikan air mata. Sampai saat ini, apalagi yang dapat dikatakannya? Dia menyalahkan dirinya sendiri yang tidak berguna, tidak mempunyai kesanggupan untuk menolong cicinya. Telinganya menangkap suara ratapan dan isak tangis yang terputus-putus terpancar dari dalam kamar. Suara itu bagai sedilah golok, sebatang pedang yang tajam menusuk dan menyayat kalbunya. Yang mana membuat air matanya mengalir tambah deras. Sekitar ruangan tersebut masih sunyi-senyap seperti sebelumnya. Gedung ini sangat besar tetapi seakan tidak ada penghuni lainnya. Tidak ada seorang pun yang menyusul ke tempat tersebut untuk melihat apa yang telah terjadi. Atau, mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Juga tidak terdengar suara seorang pun, hanya ratap tangis dari bibir mailing. Kurang lebih satu kentungan telah berlalu. Hati Tan Ki masih dilanda kesedihan. Tiba-tiba dia mendengar suara alat rahasia yang berderak-derak. Setelah berbunyi sesaat, baru pikiran Tan Ki tergugah, tahu-tahu kedua belah pintu besi telah bergerak dan menyusut ke dalam bimbing. Begitu matanya memandang, dia melihat Liang Fu yang duduk di ujung tempat tidur tanpa bergerak sedikitpun. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam karena malu. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya tidak karuhan. Tampangnya kusut serta terlihat letih. Seakan badai topan yang baru melanda dirinya telah menguras habis tenaganya. Wajahnya juga pucat pasi, dia telah kehilangan kecemerlangan yang terpancar dari kedua pipinya tadi. Oeyekeng sendiri entah kabur kemana. Dia tidak berada di dalam kamar. Setelah menatap sejenak, perasaan Tan Ki menjadi sedih dan iba. Dia memanggil dengan suara sekeras-kerasnya. Cici sambil merangkak dan menggelinding, dia menerjang ke dalam kamar. Liang Fu yang melihatkan Ki seperti orang kalap menghambur ke dalam kamar hanya menganggukan kepalanya sedikit. Bibirnya mengembangkan senyuman yang pilu. Belum lagi dia sempat mengucapkan sepatah katapun, air matanya sudah berderai dengan keras. Di bagian sebelumnya telah diceritakan tentang pengorbanan Liang Fu yang demi Aibi yang akan dialami oleh Mei Ling. Begitu melihat perempuan itu, Tan Ki segera menerjang ke dalam kamar. Liang Fu yang melihat Tan Ki menerjang bagai orang kalap, tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menganggukan kepalanya sambil tertawa sumbang. Badaya Tok Pan yang melandanya kali ini seperti membuat dirinya menjadi tua beberapa tahun dalam waktu yang sekejap. Butiran air mata pun tidak sekilau kemarin-kemarinnya. Tan Ki menghambur ke dalam kamar. Dia tidak memperdulikan lagi batas antara laki-laki dan perempuan. Sekali loncat dia langsung menyusup ke dalam pelukan Liang Feng Yong dan menangis dengan sedih. Cici, mengapa kau begitu ceroboh? Mengapa bersedia mengorbankan diri sendiri sehingga menyerahkan tubuhmu? Kata-katanya belum selesai, tenggorokannya seperti tercekat. Dia tidak sanggup melanjutkan kembali. Air matanya mengalir semakin deras. Sekali lagi Liang Feng Yong tertawa sumbang. Laki-laki di kolong langit ini, entah sudah berapa banyak yang pernah berhubungan badan denganku. Ditambah satu lagi tidak ada artinya. Buat apa kau menangis meraung-raung seperti anak kecil sahutnya dengan mengeraskan hati? Tampaknya kata-kata Liang Feng Yong benar-benar di luar dugaan Tan Ki. Dia menjadi termangu-mangu untuk beberapa saat. Apakah penghinaan semacam ini tidak membuat hatimu menjadi pedih tanyanya penasaran? Wajah Liang Feng Yong agak berubah. Tangan yang tadinya hampir terulur untuk membelai kepala Tan Ki ditariknya kembali. Perlahan-lahan dia menundukan kepalanya dan berdiam diri. Penerangan di dalam kamar bagai dihimpit oleh kegelapan malam. Cahaya semakin meremang. Tapi Tan Ki dapat melihat jelas sepasang alis Liang Feng Yong yang terus mengerut. Isak tangis yang lirih menyusupi indera pendengarannya. Untuk sesaat dia menjadi maklum akan isi hati perempuan itu. Kata-kata yang diucapkannya tadi pasti bermaksud meringankan beban hatinya. Akhirnya Tan Ki menatapnya sambil menarik nafas panjang. Sebetulnya kau juga tidak dapat disalahkan. Kalau ada yang harus disalahkan, Tian lah yang mengatur sampai semua ini terjadi. Sayangnya aku juga tidak mempunyai kebisaan apapun. Benar-benar manusia yang tidak berguna gerutunya kepada diri sendiri. Liang Feng Yong tertawa getir. Anak bodoh, Oe Ye Keng sudah meninggalkan tempat ini lewat jalan rahasia. Buat apa kau menyalahkan dirimu sendiri aku benci. Benci kepada diriku yang tidak bisa memberi pertolongan kepada Cici dengan kalap dia meninju ujung tempat tidur sekeras-kerasnya. Sekejap saja tangannya sudah merah membengkap. Liang Feng Yong menangkap pergelangan tangannya dan mencegah Tan Ki meneruskan perbuatan tolol itu. Meskipun telapak tanganmu sampai hancur, tidak akan ada orang yang peduli. Lagipula kau juga tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Tenangkanlah hatimu dan dengarkan ucapan Cici ini, tangannya terulur dan diangkatnya bantal bersulam di sisinya. Di bawah bantal tersebut terdapat sebuah bungkusan kertas. Kelihatannya biasa-biasa saja. Tidak ada keistimewaannya sama sekali. Tetapi Liang Feng Yong malah memandangnya seperti barang pusaka, dia mengambilnya dengan hati-hati. Pertemuan beberapa hari, meskipun belum membuat aku mendapatkan apa-apa, tetapi kesungguhan hatimu yang ingin mengubah aku menjadi orang baik-baik serta kembali ke jalan yang lurus, aku menyadari sekali. Bahkan kau tidak menganggap aku hina serta bersedia memanggil Cici kepadaku. Di antara laki-laki yang pernah ku kenal, aku tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang hatinya lebih mulia daripadamu tiba-tiba Liang Feng yang merasa, apabila kata-katanya diteruskan hanya menambah kepedihan hatinya saja. Dan apa yang diharapkannya, mungkin akan diketahui oleh Tan Ki. Oleh karena itu dia menarik nafas panjang dan memadamkan kobaran api dalam hatinya. Sekali bertemu, kita terhitung memiliki jodoh. Obat penawar ini anggaplah sebagai hadiah perpisahan. Semoga kelak namamu akan menjulang tinggi di dunia Kang Ho dan mempunyai masa depan yang cerah, hati Tan Ki terkesiap. Apa, hadiah perpisahan tidak salah. Aku sudah mengambil keputusan untuk tetap menetap di sini. Mungkin sepanjang hidupku, aku tidak akan keluar lagi ke dunia ramai. Mengingat persaudaran kita yang meskipun baru terjalin dalam beberapa hari, tunggulah sejenak, nanti ada orang yang mengantarmu keluar dari perkampungan ini. Pergilah ke depan sana, kata-katanya yang terakhir, walaupun diucapkan dengan nada yang kaku serta tegas, namun dia juga tidak sanggup menutupi kepiluan hatinya menjelang perpisahan ini. Perasaannya semakin tertekan. Di kelopak matanya kembali menggenang air mata yang siap berderai setiap waktu. Tanpa disangka-sangka, Tan Ki mengibaskan tangannya dan melempar bungkusan obat itu ke atas tanah. Dia tertawa sumbang dua kali. Saking kesalnya, air matanya ikut mengalir turun. Rupanya kau mengorbankan diri, hanya, untuk menolong aku. Kata-kata apa yang kau ucapkan barusan. Meskipun obat ini dapat merubah aku menjadi dewa, aku juga tidak mau meminumnya mendengar perkataannya yang tulus dan air matanya yang berderai deras, tanpa dapat ditahan lagi, serangku merasa pedih menyusup dalam sanubarinya. Tetapi dia menguatkan hatinya agar air matanya jangan menepes. Berulang kali dia mengibaskan tangannya dan sengaja berkata dengan suara yang dingin serta ketus. Pergilah, pergilah. Di sini bukan tempat yang baik untuk berdiam lama-lama. Tiba-tiba terlihat Tan Ki mengangkat lengan bajunya untuk mengusap air matu yang membasai pipinya, kemudian dia memeluk liang fu yang rat-rat. Cici, katakanlah terus terang. Apakah kau mengorbankan diri hanya untuk memohon obat penawar ini? Katakanlah, aku ingin mendengarnya dari mulutmu sendiri liang fu yang tetap berdiam diri. Dia tidak menyahut sepatah katapun. Namun kepedihan hatinya tidak tertahankan lagi. Dua butir air matanya berurai ke bawah. Tan Ki semakin panik melihatnya. Dia mengguncang tubuh liang fu yang keras-keras. Katakanlah jangan memaksa aku mengatakan apa-apa. Jangan memaksa aku suaranya semakin parau dan tiba-tiba dia mengulurkan sepasang lengannya serta memeluk Tan Ki rat-rat. Dengan wajah bersandar pada pundaknya, dia menangis terseduh-senduh. Air matu kepedihan terus mengalir, bukan karena takut atau terkejut, tetapi air matu yang berderai karena curahan kasih dalam hati. Penerangan dalam kamar semakin lama semakin suram. Suasana dingin mencekam. Hanya terlihat sepasang pemuda-pemudi yang saling berpelukan sambil terisak-isak, sungguh suatu pemandangan yang menyentuh hati. Setelah menangis beberapa saat, perasaan Tan Ki menjadi agak tenang. Cici, terima kasih, baru mengucapkan sepatah kata, hidungnya terasa pedih kembali. Kata-kata selanjutnya tidak sanggup ia lanjutkan kembali. Perlahan-lahan Liang Fu yang mendorong tubuhnya. Dia mengeluarkan sehelai sapu tangan dan diusapnya bekas air matu yang membasai pipi Tan Ki. Gerakannya sangat lembut dan penuh perhatian. Persis seperti seorang ibu yang menghibur putranya yang sedang bersedih hati. Orang sebesar ini masih menangis meraung-raung, tiba-tiba dia teringat bahwa dirinya sendiri juga tidak berbeda, wajahnya menjadi merah dan cepat-cepat kata-katanya dihentikan. Tan Ki tersenyum lembut. Dia tidak langsung menyahut kata-kata perempuan itu. Delipan matu yang memancarkan perasaan penuh kasih, dia menatap Liang Fu yang lekat-lekat. Cici, maukah kau menikah dengan ku tanyanya kemudian? Apal yang Feng Yong terkejut sekali. Sepasang matanya memandang terpana. Hampir saja dia tidak berani mempercayai pendengarannya sendiri, padahal dia mendengarnya dengan jelas. Jangan seberang mengoceh, mana boleh, ucapan yang ku katakan tadi bukan guawan. Malah aku sudah mempertimbangkannya matang-matang. Sekarang kita sudah mendapatkan obat penawar, ilmu silatku dapat pulih kembali. Walaupun tidak ada yang mengantar kita keluar dari Pek Hun Geng ini, dengan asal terjang aku yakin kita bisa menemukan jalan keluarnya. Pada waktu itu, samudera luas dan batas langit kapan saja dapat kita datangi. Kau hanya perlu menunggu aku membalaskan dendam ayahku, kemudian kita cari pegunungan yang sunyi dan berpemandangan indah sebagai tempat tinggal kita di hari tua, tidak bisa, Tanki tertawa lebar. Bukan masalah bisa atau tidak, tetapi kau bersedia atau tidak aku adalah seorang perempuan yang penuh dosa, mana pantas aku bersanding, tiba-tiba Tanki mengangkat tangannya dan menutup bibir perempuan itu. Jangan berkata apa-apa lagi. Aku tahu sebetulnya kau bersedia. Hanya perasaan harga dirimu yang mencegah kau mengatakannya, mendengar ucapan Tanki, Liang Feng Yong Taui si hatinya telah terbongkar oleh anak muda tersebut. Dengan tersipu-sipu dia menundukkan kepalanya, jari jemarinya mempermainkan ujung pakaian. Dia tidak berani menatap sinar metu, Tanki. Sedangkan jantungnya berdegup semakin keras. Ketika perasaannya masih malu dan wajahnya tersipu-sipu, dia mendengar Tanki melanjutkan kata-katanya. Kau duduk saja di sini, tunggulah aku sebentar. Aku akan bersemedi sesaat untuk memulihkan tenaga dalamku. Setelah itu, kita bersama-sama melarikan diri dari tempat ini. Tanki langsung membalikan tubuh dan memungut bungkusan obat yang tadi dilemparkannya di atas tanah. Dia segera membuka bungkusan obat itu dan menelannya sekaligus. Sejenak kemudian terasa serangkum hawa yang sejuk mengalir di dalam tubuhnya, dia merasa nyaman sekali. Setelah itu, Tanki duduk bersilah di atas tanah. Dia mengembangkan seulas senyuman lembut kepada Liang Feng Yong. Kemudian matanya dipejamkan rapat-rapat dan mulai bersemedi. Metal yang fu yang memandang wajah tampan Tanki lekat-lekat. Dia sendiri tidak tahu apa yang terasa dalam hatinya. Sakitkah? Pedihkah? Terkejut? Atau gembira? Mendengar lamaran Tanki yang dinyatakan secara langsung. Sejenak dia tertegun tanpa tahu keputusan apa yang harus diambilnya. Beberapa hari menempuh perjalanan bersama, membuat hati Liang Feng Yong jadi memiliki semacam perasaan yang aneh terhadap pemuda dihadapannya ini. Tetapi masa lalunya terlalu suram sehingga dia tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaan yang terkandung di dalam hatinya. Apalagi setelah dia membandingkannya, ketampanan, keceriaan, kegagahan Tanki membuat Liang Feng Yong merasa dirinya semakin rendah dan hina. Sedangkan pada saat seperti ini, tiba-tiba Tanki melamarnya, tentu saja hati perempuan ini menjadi curiga. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun bergaul dengan kaum laki-laki, Liang Feng Yong dapat melihat bahwa tindakan anak muda itu hanya lampiasan emosinya sesaat. Dia belum mempertimbangkannya dengan matang-matang. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa pernikahan semacam ini dapat membawa kebahagiaan, maka di dunia tidak ada tragedi lagi. Meskipun demikian, bayangan Tanki sudah terpatri dalam hatinya. Dia tahu perasaan ini ajaib sekali. Biar bagaimanapun sulit baginya untuk menghapuskan bayangan tersebut, tetapi dia tidak tahu mengapa. Perasaannya saat ini seperti bercampur aduk, asam manis, pahit, pedas, semuanya bersatu di dalam kalbu. Air matanya bagai untayan mutiara yang jatuh berderai. Hati kecilnya ingin sekali menerima lamaran Tanki, namun perasaan rendah dirinya seperti mencegah. Dia menjadi serba salah. Burung-burung kecil yang berkeliaran di atas jendela tidak hentinya mencuit-cuit. Putus-putus seakan menambah di dalam kamar itu menjadi semakin mengenaskan entah berapa lama sudah berlalu. Di atas ubun-ubun kepala Tanki terlihat tuap putih yang mengepul ke atas. Perlahan-lahan memenuhi ruangan. Tampaknya semedi anak muda itu sudah hampir mencapai puncaknya dan sebentar lagi akan selesai. Liang Fung Yong sadar bahwa sejenak lagi Tanki akan membuka matanya. Dia menggertakan giginya erat-erat dan menarik nafas panjang dengan wajah yang muram. Dirapikannya pakaiannya yang tidak karuhan. Matanya yang mengandung kasih sayang dan penyesalan diri terus menatap Tanki lekat-lekat. Dia seperti khawatir Tanki tiba-tiba akan menghilang dari pandangannya. Dia tidak mengeditkan matanya sama sekali. Tetapi langkah kakinya perlahan-lahan bertindak menuju pintu. Tanki sedang bersemedi, dia seperti meragakan kalau Liang Fung Yong akan meninggalkannya. Tiba-tiba sepasang matanya membuka dan melihat ke arah perempuan itu. Saat itu keadaannya sedang pada puncak krisis. Mulutnya tidak boleh bicara sama sekali. Melihat Liang Fung Yong melangkah perlahan-lahan dengan maksud pergi dari situ, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan keras, wajahnya menunjukkan kepanikan. Dua pasang matel saling pandang, hati Liang Fung yang menjadi tertekan. Wajahnya berubah hebat. Dia merasa dari sinar matel, Tanki terpancar semacam kekuatan yang memaksa dirinya untuk kembali. Untuk sesaat tubuhnya terasa lemas. Dia tidak mempunyai tenaga untuk melangkah. Cepat-cepat dia memejamkan matanya dan bersandar pada daun pintu. Dia mengatur nafasnya beberapa saat. Ketika Liang Fung Yong memaksa diri untuk membuka matanya. Tampak dua bulir air matel telah membasahi wajah Tanki. Air matel yang mengalir dari cinta kasih dalam hati pemuda itu membuat pikiran Liang Fung Yong seakan mendapat pukulan batin yang hebat. Dia berteriak sekeras-kerasnya dan menghambur keluar dari tempat tersebut. Rupanya di dalam hati perempuan itu telah tertanam semacam perasaan rendah diri yang dalam. Dia menganggap dirinya sebagai perempuan jalan dan rendah, sama sekali tidak pantas bersanding dengan Tanki. Melihat air matu kepedihan yang keluar dari sepasang kelopak matel, Tanki, hatinya semakin menderita. Dua arus perasaan yang berbeda, yakni sesat dan lurus berkecamuk di dalam batinnya. Untuk sesaat dia menjadi kehilangan akal sehat dan menerjang keluar seperti orang yang kerasukan setan. Hati Tanki sendiri bertambah panik. Dengan kalap dia melonjak bangun dan bermaksud mengejar. Siapanya nah saat itu semedinya sedang mencapai puncak krisis, hawa murninya sedang mengalir mengelilingi seluruh tubuh. Mendadak dia melonjak bangun, otomatis hawa murni yang sedang mengalir itu seperti kehilangan kendali dan buyar seketika. Malah secara perlahan-lahan menyerang isi perutnya sendiri. Ketika kakinya baru berdiri tegak, dia sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia langsung menjerit keras-keras dan terkulai di atas tanah. Agak lama kemudian, lambat laun dia mulai tersadar dari pingsannya. Dia merasa kepalanya seperti digelayuti beban yang berat dan terasa pusing tujuh keliling. Tubuhnya seperti terserang penyakit yang parah serta tidak bertenaga sama sekali. Tanpa dapat mempertahankan diri lagi, dia memuntahkan darah segar beberapa kali berturut-turut. Tan Ki juga tidak memperdulikan bercak darah yang membasai pakaiannya, dia juga tidak menghapus sisa darah di ujung bibirnya. Matanya mengedar ke sekeliling. Penerangan sudah padam. Ruangan tersebut menjadi gelap bulita. Untung saja penglihatannya sangat tajam. Biarpun malam gelap sekali, dalam jarak tiga depa dia masih dapat melihat dengan jelas. Tetapi dia tidak berhasil menemukan bayangan Liang Feng Yong. Meja maupun kursi di dalam ruangan tersebut masih sama dengan sebelumnya. Tanpa sadar dia menarik nafas dalam-dalam. Dia memaksakan dirinya untuk bangun. Sepasang tangannya bertumpu pada dinding ruangan. Setindak demi setindak dia berjalan keluar dari kamar tersebut. Karena emosi sesaat, hawa murni dalam tubuhnya malah berbalik arah melukai isi perutnya sendiri. Meskipun tenaga dalamnya dapat pulih kembali, tapi dia sudah mendapatkan kerugian yang besar. Setelah berjalan sejenak, dia keluar dari halaman lewat koridor yang panjang. Dia sudah kelelahan. Keningnya berkeringat. Dihentikannya langkah kakinya, wajahnya didongakan dan menatap permbulan. Meskipun dapat keluar dari tempat ini, tapi dalam waktu tiga kentungan, luka ini mungkin dapat mengakibatkan kematian, katanya kepada diri sendiri. Berkata sampai di sini, gambaran dirinya menjelang kematian seakan membayang di depan pelupuk mata. Tanpa sadar dia menarik nafas dengan tampang mengenaskan. Angin bertiup rumput pun melambai-lambai, daun serta renting petohonan menimbulkan suara yang gemerisik. Seakan mengalunkan irama yang menyayangkan umur Tanki yang pendek. Tiba-tiba terdengar suara kibasan baju yang terpancar dari empat penjuru. Meskipun hati Tanki dalam keadaan gundah dan sedih, tetapi pendengarannya justru semakin peka. Begitu mendengar sedikit suara, dia langsung tersentak. Matanya segera mengedar dengan seksama. Justru dalam waktu yang sekejap ini, di bagian depan dan belakangnya telah berdiri 36 laki-laki berpakaian hitam. Mimik wajah mereka masing-masing sangat kaku. Meti mereka membelalak, seperti manusia yang tidak mempunyai sukma. Mereka juga tidak bergerak. Ketika angin malam berhembus, perasaan Tanki seperti sedang dikelilingi oleh sekumpulan hantu gentayangan. Dalam hati timbul sirasat yang buruk. Diam-diam dia berpikir. Kalau ditilik dari gerakan mereka, tentunya semua orang ini tergolong tokoh tingkat tinggi. Tapi mengapa tampang mereka lebih mirip dengan mayat hidup, berdiri termangu-mangu dengan mata membelalak. Sehingga perasaan orang yang melihatnya jadi tidak karuhan. Baru saja pikiran ini melintas dalam benaknya, tiba-tiba matanya terasa berkunang-kunang, gulungan tenaga yang kuat dalam jumlah yang tidak terkira telah mendesak ke arahnya. Begitu kerasnya sehingga tubuh Tanki berputaran beberapa kali dan hampir tidak dapat tegak kembali. Pekarangan ini luasnya sedang-sedang saja. Dikatakan besar tidak, dibilang kecil juga tidak. Laki-laki berpakaian hitam yang berdiri di sana ternyata tidak merasa sesat, tetapi apabila bertambah satu orang lagi, malah terasa seperti tidak ada tempat lagi untuk berdiri. Tanki justru berdiri di tengah-tengah pekarangan. Dalam keadaan seperti ini, dengan hadirnya sedemikian banyak laki-laki berpakaian hitam, ditambah lagi dengan dirinya seorang, seakan terasa berlebihan. Seperti sebutir abu di dalam mata, yang mana terasa menusuk dan menimbulkan perasaan tidak enak. Sejak tadi dia sudah menghimpun tenaga dalam untuk melindungi dirinya. Secara tiba-tiba dia didesak oleh rangkuman tenaga dalam dari kiri kanan depan belakang, tentu saja timbul serangkum tenaga tolakan yang membuat tenaga yang mendesaknya seperti buyar seketika. Setelah itu, dengan kecepatan kilat dia mengirimkan dua pukulan ke arah lawannya. Terdengar suara bentakan yang menggelegar. Empat rangkum angin pukulan yang dasyat menerjang ke arahnya. Rupanya para laki-laki berpakaian hitam ini merupakan barisan jenderal langit yang dididiknya sendiri. Ketiga puluh enam orang ini terbagi dalam sembilan kelompok. Setiap kelompok mempunyai keahlian masing-masing yang berbeda. Ada yang menggunakan pukulan untuk melancarkan serangan, ada yang menggabungkan tenaga dalam meraih kemenangan. Hal ini membuat pihak lawannya sulit merabah bagaimana care bekerjanya barisan itu dan mengadakan persiapan sejak semula. Sedikit saja kurang berhati-hati, hampir saja tanki terjerat dalam perangkap. Dengan panik dia menghimpun tenaga dalamnya ke arah telapak tangan dan dengan posisi menahan di depan dada, dia mendorong ke depan. Meskipun serangan ini dilancarkan dalam keadaan terluka, tetapi kekuatannya tidak dapat dipandang ringan. Gagahnya bukan main, meskipun manusia berpakaian hitam itu menyerangnya dengan care menggabungkan tenaga dalam empat orang sekaligus, tetapi dia berhasil menahannya. Mengadu pukulan dengan kekerasan yang hanya berlangsung satu jurus itu, tubuh tanki hanya terhuyung-huyung sedikit kemudian tegak kembali. Telinganya menangkap suara desiran angin, serangan kelompok ketiga sudah menerjang tiba. Serangan kali ini tentu saja berbeda dengan yang sebelumnya. Empat orang itu memencarkan diri menjadi dua orang di kiri dan duanya lagi di kanan. Suara yang terpancar dari kepalan tangan dan bayangan telapak menerjang ke arahnya. Diam-diam sepasang alis tanki mengerut dengan ketat. Mulutnya mengeluarkan suara bentakan yang keras. Sepasang telapak tangannya ditekapkan di bawah ketiak kemudian dihantamkan kedua arah yang berlawanan. Baru saja dia berhasil mendesak mundur orang-orang dari kelompok ketiga, orang-orang dari kelompok keempat sudah menyerbu ke arahnya. Serangan demi serangan dilancarkan dengan gencar. Semuanya memiliki keahlian yang berbeda-beda. Apalagi serangan mereka semakin lama semakin kuat dan juga semakin membahayakan. Dengan berturut-turut dia menyambut serangan sembilan kelompok dari barisan tersebut. Diam-diam hatinya menjadi gelisah. Mereka menyerang dengan care bergiliran. Tampaknya tidak ada henti-hentinya. Kalau begini terus, sampai kapan aku harus bertarung, sampai kapan baru berhenti. Tenagaku yang seorang ini melawan tenaga mereka yang menggunakan care bergilir, kalaupun tidak terpukul mati, lambat laun pasti akan mati lemas. Apalagi luka dalamku sangat parah, apabila dipaksakan, malah bisa-bisa mempercepat kematian. Lebih baik himpun seluruh tenaga dan menerjang keluar. Siapa tahu benar-benar berhasil keluar dari kepungan barisan ini, katanya kepada diri sendiri. Baru saja pikirannya tergerak, dia langsung mengumpulkan seluruh tenaganya dan bersiap-siap melancarkan beberapa pukulan yang dirasyat. Dia berniat menggunakan siasat mengertak terlebih dahulu, kemudian menerjang. Tiba-tiba telinganya menangkap suara siulan yang nyaring dan berkumandang dari kejauhan. Laki-laki berpakaian hitam itu mendadak menghentikan gerakannya dan mundur ke tempat semula. Tampak sebelah telapak tangan mereka menahan di depan dada dan berdiri dengan termangu-mangu. Wajah mereka tidak menunjukkan perasaan sedikitpun. Empat orang dalam setiap kelompoknya berbaris dengan rapi. Apabila diperhatikan, barisan itu tampak angker sekali. Hati tanki terkejut setengah mati. Mungkin kali ini, seluruh barisan akan bergerak serentak, pikirnya dalam hati. Suatu ingatan melintas di benaknya. Cepat-cepat dia maju dua langkah, lapak tangannya mengambil posisi menahan di depan dada, seakan-akan dia ingin melancarkan sebuah serangan ke arah kelompok yang berjarak satu di padi depannya. Ilmu silat tanki sudah tergolong jago kelas satu dalam dunia kangong. Meskipun sedang terluka parah dan hawa murninya telah terhambur banyak, tetapi kecepatan gerakannya ini bukan alang kepalang. Lawannya baru melihat jelas kakinya melangkah maju dua tindak, tahu-tahu dirinya sudah kembali pada posisi semula. Ternyata di bagian belakang punggungnya terasa melanda tiba sebuah kekuatan yang besar. Kekuatan itu demikian besar laksana ombak yang bergulung-gulung. Tanki menggertakan giginya erat-erat. Secepat kilat dia membalikan tubuhnya dan menghantamkan sepasang telapak tangannya. Begitu matanya memandang, tanpa terasa diajadi tertegun. Ternyata di belakangnya tidak ada orang yang mengejar, hanya sekelompok orang-orang dari barisan yang berdiri berbaris. Masing-masing mengulurkan telapak tangan kanannya dengan gaya mendorong ke depan. Jarak mereka kira-kira setengah dipa dari tempat tanki, tapi ternyata gulungan tenaga yang terpencar dari pukulan mereka sudah sampai di belakang punggung anak muda tersebut. Kumpulan laki-laki berpakaian hitam itu merupakan tokoh-tokoh dari dunia bulim yang dipaksa dengan berbagai macam care oleh Ho E. Yekeng untuk mengikuti perintahnya. Mereka juga mendapat didikan langsung dari iblis tersebut. Kekuatannya tidak dapat dipandang ringan, setiap orang memiliki keahlian tersendiri. Begitu gabungan tenaga dalam mereka dilancarkan, otomatis kekuatannya jadi melipat ganda. Tadinya tanki berpikir, Apabila orang yang mengejar di belakangnya tiba, dengan tidak terduga-duga dia akan melancarkan sebuah serangan yang mengandung seluruh kekuatannya agar kelompok itu dapat terdesak mundur. Dengan demikian, dia bisa merebut posisi menyerang duluan kemudian menerjang keluar. Tetapi kenyataannya berbeda dengan apa yang dibayangkan. Justru dia yang terkejut setengah mati. Kalau diceritakan memang panjang, kejadiannya sendiri berlangsung dengan cepat sekali. Tenaga dalam yang terpancar dari telapak tangannya baru beradu dengan kekuatan gabungan empat orang tersebut, tiba-tiba dia membentak marah, lengannya tergetar dan tubuhnya pun mencelat ke tengah udara. Dia merasa tenaga hantaman keempat orang itu terus meluncur di bawah kakinya, kalau saja dia tidak bersiap sedia dengan menghimpun tenaga dalamnya, akibatnya sulit dibayangkan. Sungguh detik-detik yang menegangkan. Begitu terpental, dia segera melambungkan tubuhnya sampai setinggi 3 depa, kepalanya menoleh ke bawah. Ternyata barisan ini memang hebat sekali. Gerakan mereka sangat kompak. Di dalamnya juga terkandung kekuatan yang dasyat. Pada saat ini, kesembilan kelompok dari barisan itu sudah bergerak serentak ke arah pusat. Tampak bayangan manusia berkelebat ke sana kemari, tetapi kibaran pakaian mereka tidak menimbulkan suara sedikitpun. Sementara itu, tubuhnya pun sedang meluncur ke bawah. Entah mengapa, ternyata orang-orang dari barisan itu tidak ada satupun yang mendongakan kepala memandangnya. Hati Tanki segera tergerak, dia meliwakan pinggangnya dan merubah gerakan jurusnya. Sebuah pukulan dia lancarkan ke arah seseorang yang di bagian penutup kepalanya tertancap sekuntum bunga merah. Apabila pukulan ini mencapai sasarannya, orang itu pasti akan terkapar mati seketika. Siapanya orang itu sama sekali tidak ambil peduli, dia tetap melangkahkan kakinya ke pusat barisan. Ketika pukulan Tanki hampir mencapai sasarannya, tiba-tiba serangkum tenaga dari samping menyampaknya sehingga angin pukulannya menghantam ke bawah tanah. Saat itu dia sudah kehabisan akal dan kehilangan tenaga, dia tidak tahu apa lagi yang harus diperbuatnya. Dia merasa tenaga dalam tersebut sedemikian kuat sehingga tubuhnya tergeser ke samping dan kecepatannya semakin bertambah ketika menukik ke bawah. Dia sudah kehilangan banyak hawa murni dalam tubuhnya. Dengan mengandalkan kekerasan hati dan kenekatannya dia tidak sampai rumuh dan dapat mempertahankan diri beberapa saat. Tetapi setelah mengadu kekerasan beberapa kali dengan pihak lawan, tenaga dalamnya sudah banyak terkuras, tubuhnya sudah basah oleh keringat. Dia sadar, apabila mengadu kekerasan dua kali lagi dengan pihak lawan, dia pasti tidak kuat lagi dan pasti rubuh. Apalagi saat ini tubuhnya sedang menukik ke bawah, tentu saja sulit baginya untuk mengedarkan hawa murni guna melindungi badannya. Terdengar suara gubrakan yang keras, Tanki pun terjatuh di atas tanah dalam posisi duduk. Beberapa perubahan yang mendadak ini terjadinya begitu cepat. Begitu terjatuh di atas tanah, Tanki langsung merasa kepalanya pusing tujuh keliling, matanya sampai berkunang-kunang. Belum lagi kesadarannya pulih semua, tiba-tiba terlihat orang-orang yang dari kelompok dihadapannya sudah mengulurkan telapak tangan dan berjalan menghampirinya. Dari jauh saja kekuatan tenaga dalam yang terpancar dari pukulan mereka sudah terasa. Herannya gerakan mereka sangat kompak dan barisan itu begitu rapi seperti barisan para prajurit yang sudah terlatih. Kali ini, siapa yang lemah dan siapa yang kuat sudah terlihat jelas. Keadaan sungguh membahayakan. Tanki sudah tidak bisa menghindar lagi. Semacam perasaan yang merupakan harapan mencari kehidupan di ambang kematian tiba-tiba menyusup dalam hatinya. Dia meraung sekeras-kerasnya. Telapak tangannya terulur ke depan dan dipaksakannya untuk melancarkan beberapa pukulan sekaligus. Kedua pukulan ini dilancarkan dalam keputusasaan. Hampir seluruh kekuatan dalam tubuhnya dihimpun sekaligus. Tampak deruan angin yang bergulung-gelung, kehebatannya malah seperti berlipat ganda. Penaga dalam yang merupakan gabungan dari kelompok tersebut ternyata berhasil ditolaknya. Begitu kerasnya benturan itu sehingga tubuh keempat orang itu pun terpental dan melayang ke belakang. Namun setelah melancarkan dua buah pukulan tersebut, Tanki pun tidak dapat mempertahankan diri lagi. Mulutnya membuka dan segumpal darah segar terlihat munkrat dari mulutnya. Baru saja Tanki menghantam empat orang yang sebelumnya sehingga terpental ke belakang dan dirinya sendiri pun memuntahkan segumpal darah segar, satu kelompok yang lain telah tiba di sampingnya. Tinju dan pukulan bagai curahan hujan menerpa di atas tubuhnya. Terdengar suara bentakan Tanki, sepasang lengannya bergerak dengan kalap. Dengan memerontak dia melonjak bangun, ditangisnya serangan tinju dan pukulan dari keempat orang tersebut. Tiba-tiba kepalanya terasa pening, langkah kakinya menjadi goyah kemudian ia terpaksa mundur dua tindak. Tepat pada saat itu juga, otaknya langsung diasah, kalau dia tidak mengerahkan jurus yang ampuh melukai orang-orang ini, malah dirinya sendiri yang akan rubuh dan mati tanpa kuburan. Dengan tujuan mencari hidup, pikirannya pun bekerja keras. Suatu inatan mendadak melintas di benaknya. Dia seperti melihat bayangan-bayangan yang keadaan posisinya berbeda-beda. Ada yang berdiri, ada yang membungkuk, ada lagi yang pahanya direntangkan ke depan dan ada yang tangannya diangkat ke atas. Semuanya berputaran di depan pelupuk matanya. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan ingatannya, secara kilat kedua tangannya terulur dan tahu-tahu dia sudah berhasil mencekal dua orang lawannya. Dengan bertumpu pada kedua orang tersebut, sepasang kakinya dihentakan meninggalkan tanah dan dua orang manusia berpakaian hitam lainnya pun tertendang jatuh. Gerakannya ini merupakan salah satu jurus dari Tesejitsut, yakni Sigoatli Using, malam purnama bintang kejora. Apabila telah terlatih sampai mencapai kesempurnaan, begitu tangan terulur untuk mencetal, pasti tidak akan luput. Meskipun baru kali ini Tanki menggunakannya, tetapi rumus ilmu itu sendiri sudah dihapalnya luar kepala. Di saat ilamnya datang, tiba-tiba dia mengerahkan jurus yang ampuh tersebut. Begitu tangan terulur dan kaki menendang, empat orang sekaligus rubuh olehnya. Seandainya pikiran dan kesadaran orang-orang ini masih ada, tentu mereka akan terkejut mengetahui bahwa dalam waktu yang singkat ilmu silat Tanki seakan bertambah tinggi. Sayangnya orang-orang ini telah dicecoki semacam obat oleh Hoa Yee Kang, sehingga kesadarannya hilang. Mereka seakan tidak mempunyai perasaan lagi. Meskipun melihat dengan metu kepala sendiri keempat rekan mereka terluka oleh pihak lawan, tidak ada satupun yang menerjang datang atau melampiaskan kemarahannya Tanki memperdengarkan suara tawa yang dingin. Diam-diam dia mengedarkan hawa murninya agar jalan darah yang terguncang tadi dapat pulih kembali. Kemudian telapak tangannya kembali bergerak, dia melancarkan sebuah jurus lain dari Tesajit Sud. Dalam waktu yang singkat dia sudah berhasil menotok tujuh manusia berpakaian hitam. Ketujuh manusia berpakaian hitam yang tertotok urat nadinya, tetap berdiri tanpa bergeming sedikitpun. Tanki mengulurkan tangannya dan mencekal bagian punggung orang tersebut. Dikerahkannya tenaga dalam sambil membentak keras. Orang itu dilemparkan pada kelompok orang-orang yang paling dekat dengannya. Baru tangannya bergerak, kembali dia mencekal manusia berpakaian hitam lainnya dan dilemparkannya kembali ke sebelah kiri. Dua kelompok manusia berpakaian hitam itu tampaknya tidak bersiap siaga. Melihat rekannya sendiri melayang datang, keraguan sempat menyelinap dalam hati mereka. Sebelum sempat mengambil tindakan apa-apa, tubuh rekannya sudah membentur keras ke arah mereka. Terdengar suara bentakan dan seruan terkejut. Dua manusia berpakaian hitam segera terhantam ke belakang dan bergulingan di atas tanah. Seluruh bentuk barisan menjadi kacau balau. Seandainya saat itu Tan Ki membangkitkan keberaniannya untuk terus menyerang, serta menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk membuka jalan, meskipun belum tentu dapat memecahkan barisan tersebut tetapi ada kemungkinan untuk meloloskan diri. Tetapi, justru pada saat ini luka dalamnya kambuh. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Bukan saja dia tidak dapat menggerakkan kakinya untuk melangkah, bahkan untuk berdiri tegak mengatur nafas saja sulitnya bukan main. Dia merasa keringatnya menetes terus dan matanya berkunang-kunang. Tubuhnya bergetar hebat. Rasanya dia ingin membaringkan tubuhnya di atas tanah. Dengan demikian mungkin keadaannya lebih lumayan. Penderitaan di masa kecilnya membuahkan semacam wakak pada dirinya. Dia sama sekali tidak membiarkan tubuhnya terkulai. Bayangan di benaknya melintas secepat hilat. Dia sedang merenungkan jurus lain dari Tesejitsut. Pikirannya terpusat. Dia sampai lupa bahwa dirinya berada dalam kepungan musuh-musuh yang tangguh. Dia malah berdiri termangu-mangu. Justru ketika pikirannya terpusat penuh, tiba-tiba dia merasa bagian punggungnya tergetar. Tau-tau dia sudah termakan sebuah pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan yang dasyat. Jantungnya serasa membalik. Tubuhnya terhuyung-huyung dan dia pun terjatuh sejauh 4-5 langkah. Begitu tubuhnya terjatuh di atas tanah, kembali ada sekelompok orang yang menerjang ke arahnya. Kecepatan gerakan mereka bagai kilat. Begitu melesat langsung sampai, 8 buah lengan dari 4 orang tersebut menyerang bagian berbahaya di tubuh tanki dalam waktu yang bersamaan. 3-4 rangkum tenaga yang kuat secara bergulungan menerpa tiba. Kalau sampai terhantam telak, meskipun tubuhnya terbuat dari baja, tetap saja dia tidak sanggup mempertahankan diri. Terdengar suara angin yang menderu-deru. Keadaannya sungguh membahayakan. Tanpa sadar dia menarik nafas panjang kemudian memejamkan matanya menunggu kematian. Tiba-tiba telinganya mendengar suara teriakan yang memecahkan keheningan. Entah apa sebabnya, serangan telapak tangan, tinju maupun pukulan yang gencar menjadi terhenti seketika. Tanki jadi termangu-mangu diserang rasa terkejut yang diluar dugaannya. Cepat-cepat dia mengalihkan matanya memandang. Dia segera melonggo, wajahnya jadi berseri-seri seketika. Entah sejak kapan, Liang Feng Yong sudah berdiri di sampingnya. Tampak tangannya mengibarkan sebuah bendera merah, dia sedang mengatur barisan manusia berpakaian hitam tersebut. Bendera merah itu panjangnya kira-kira tiga mistar, kalau diperhatikan seperti biasa-biasa saja. Tidak ada keistimewaan apa-apa. Entah mengapa, manusia berpakaian hitam yang tadinya berwajah kaku menyeramkan, begitu melihat bendera ini, tampang mereka seperti setan kecil di hadapan iblis besar. Mimik wajah mereka yang tidak menunjukkan perasaan apa-apa, tiba-tiba juga menunjukkan kilasan rasa ketakutan setengah mati. Dengan berpencaran mereka mengundurkan diri. Setelah mengatur beberapa saat, Liang Feng yang mengebah orang-orang itu seperti gembala yang mengebah kambing-kambing pulang ke kandang. Dalam waktu yang singkat, pekarangan itu langsung bersih dan hanya tersisa mereka berdua. Perlahan-lahan dia membalikan tubuhnya sembari menyimpan kembali bendera merah tersebut. Matanya beralih menatapkan Ki. Setelah memperhatikan beberapa saat, dia tetap tidak mengucapkan sepatah katapun. Wajahnya yang cantik masih tersirat kepedihan, membuat orang yang memandangnya menaruh rasa ibah kepadanya. Dalam waktu yang kurang lebih sepenanakan nasi itu, Tan Ki sudah mengatur hawa murninya kembali. Penaga dalamnya pun sudah pulih walaupun lukanya masih belum sembuh. Tiba-tiba dia melonjak bangun dengan bibir tersenyum. Cici, kembali kau menolongku. Sekarang aku tidak akan membicarakan masalah balas budi segala, tetapi kali ini aku juga tidak akan membiarkan kau pergi lagi. Liang Fu yang mendengar Tan Ki mengungkit masalah tadi, wajahnya jadi merah padam seketika. Bibirnya mengembangkan tertawa yang getir. Aku memang dilahirkan dengan nasib yang buruk, tidak pantas merasakan kebahagiaan, mengapa kau mendesak aku sedemikian, wajah Tan Ki langsung berubah. Asal aku masih mempunyai sedikit nafas, tetap aku tidak membiarkan kau berdiam di tempat seperti ini dan menjadi permainan tua bangka itu. Kecuali kalau dirimu sendiri senang melakukannya katanya kesal. Tanpa menunggu jawaban dari Liang Fu yang, tubuhnya tiba-tiba bergerak, jurus bulan Purnama Bintang Kejora kembali dikerahkan, tahu-tahu pergelangan tangan perempuan itu sudah tercekal olehnya dan langsung diseret meninggalkan pekarangan tersebut. Hat Pi Liang Fu yang jadi panik. Mana boleh begini meskipun mulutnya menolak, tetapi karena tangannya ditarik oleh Tan Ki, mau tidak mau langkah kakinya jadi terseret mengikuti gerakan Tan Ki yang menghambur secepat kilat. Para manusia berpakaian hitam yang berada di luar pekarangan seperti menyandang beban batin yang berat. Mata mereka melihat kedua orang itu meninggalkan tempat tersebut, tetapi tidak ada satupun yang menjaga. Wajah mereka masih kaku seperti sebelumnya dan berdiri tegak tanpa bergerak sedikitpun. Di bawah cahaya rembulan yang remang-remang, tampak dua sosok bayangan yang berlari dengan kecepatan tinggi, gerakan mereka seakan tidak menginjak tanah. Setelah melewati taman bunga, mereka sudah keluar dari pek kunceng, komplek awan putih, nama tempat tinggal loaye keng. Begitu meta memandang, seluruh permukaan bumi seperti samar-samar, sulit menentukan mana barat dan mana sebelah timur. Tiba-tiba Tan Ki menghentikan langkah kakinya dan berulang kali mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Rupanya karena keadaannya masih letih dan hawa murninya banyak berkurang dan sekarang malah memaksakan diri untuk berlari, lukanya menjadi kambuh kembali. Keadaannya saat ini hampir seperti lampu yang kehabisan minyak. Baru saja langkah kakinya berhenti, dia segera menyandarkan kepalanya pada bahuli yang fuyong. Dia tidak mempunyai tenaga lagi untuk bergerak. Tapi tangannya yang mencekal pergelangan tangan perempuan itu semakin erat, seakan takut Liang Fu yang akan kabur meninggalkan dirinya.